Terima kasih. Pada hari yang santai, aku yakin dia akan segera datang ke sini. Hai, Rarity. Aku sudah berusaha sampai ke sini lebih cepat. Aku tidak bisa percaya berapa banyak waktu yang kubutuhkan untuk mengerjakan tugasku. Akhirnya, sekarang kita bisa menghabiskan waktu spa berkualitas bersama. Iya kan? Oke, nona-nona. Sudah dulu. Kami sudah tutup untuk hari ini. Oh, payah, Rarity. Aku rasa aku melewatkan hari ini. Maafkan aku. Aku juga. Bunga sahaja. Majis membuat sempurna ini. Tonton di kecilku. Kami kan adalah sahabatku. Halo, Rarity. Pagi, Twilight. Spike. Astaga, piring pai kosong yang banyak sekali. Ehm, iya. Kami baru akan pergi untuk mengambil pai-pai yang baru. Kami tidak tahu kenapa selalu kehabisan pai di istana. Kau mau mengambil apa? Sebenarnya, Applejack. Walaupun aku yakin dia akan terlalu sibuk lagi. Apa maksudmu? Oh, tidak. Hanya saja Applejack dan aku sudah lama tidak pergi ke spa bersama. Kalian harus bersantai bersama sesekali. Sayang, aku sudah berusaha mati-matian. Tapi Applejack terlalu sibuk belakangan ini dan itu tidak mungkin. Wow, aku tidak tahu Applejack punya banyak pekerjaan. Hey, Applejack. Kami pesan pai-pai lagi. Tentu saja, Spike. Aku rasa pai-pai itu bukan tugas terakhir di jadwalmu hari ini. Ah, astaga. Apa ini sudah waktunya untuk spa kita? Bagaimana kalau kau pergi duluan dan akan ketemu kau di sana? Aku mohon, Applejack. Jangan bercanda. Itu bukan candaan. Aku tidak mau bercanda. Tapi pekerjaan di kebun menghabiskan waktuku. Aku tidak suka melihat kalian tidak bisa menghabiskan waktu bersama. Apa kau tidak bisa mencari poni lain di keluarga untuk mengambil alih sebentar? Hah, seandainya aku bisa. Tapi Nenek, Big Mac, dan Applebloom semuanya punya tugas masing-masing. Mereka semua sibuk membawa hasil panen ke pasar. Aku tahu kami bukan petani. Tapi aku yakin Spike dan aku bisa menangani pekerjaan ini. Mungkin. Apa ada tugas yang bisa kami lakukan? Ya, aku rasa kalau kalian berdua mulai memberi makan ternak, Mungkin aku bisa pergi selama satu jam. Oh, satu jam kesempurnaan spa. Aku bisa melakukan itu. Sempurna? Kalian pergilah ke spa. Spike dan aku akan mengurus tugas di sini. Ia, kami benar-benar bisa mengatasi ini. Oke, daftar ini menjelaskan semua yang kalian harus tahu untuk memberi makan ternak. Tapi, mungkin aku harus mencontohkan pada kalian hanya untuk... Applejack, aku mohon. Kalau sudah ada daftar, aku yakin 100% bisa mengatasinya. Oh, i-iya. Jangan khawatir soal keadaan di sini. Spike dan aku bisa menangani ini. Maksudku, ini hanya memberi makan ternak, memangnya akan sesulit apa. Eh, Twilight. Wah. Aku senang kita melakukan ini, Rarity. Aku sudah terlalu lama mementingkan pekerjaan dibanding waktu spa kita. Aku tahu kita hanya punya satu jam. Tapi aku sudah tidak sabar untuk mandi uap. Mandi uap hanya permulaan saja. Aku tahu yang cocok untuk kita, dan satu jam sudah cukup sempurna. Oke, Spike. Siap dengan daftar itu? Siap. Ayo, kita lakukan. Langkah pertama, buka gerbangnya. Oke. Langkah kedua, tutup gerbangnya. Hah? Begitulah yang tertulis. Langkah ketiga, menjauhlah. Menjauh? Serius? Hmm, ku harap Twilight dan Spike bisa mengatasi keadaan sampai aku kembali. Dengar, Applejack. Kalau kita benar-benar ingin menikmati waktu ini bersama, kau harus mulai menerima kalau kau sedang bebas tugas dan cobalah untuk bersantai. Aku tahu, kau benar. Aku senang kita melakukan ini. Dan selama ini hanya satu jam, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Tepat sekali. Sekarang, ayo ke arah sini. Relaksasi menunggumu. Rainbow Dash! Serang apa kau di sini? Iya, aku rasa perawatan spas sama sekali bukan gayamu. Apa? Oh, itu memang benar. Setidaknya bukan yang jenis feminin. Oh. Iya, aku... Aku rasa aku memelintir sesuatu saat latihan Wonderbolts kemarin. Aku datang ke sini hanya untuk pijat jaringan dalam. Ah, Nana Dash. Maafkan aku, tapi kami kekurangan staff. Dan kami belum siap untuk memulai pijat wajahmu dan memanjakan kuku-kuku-mu saat ini. Aku yakin kalau bukan itu yang ingin aku lakukan. Tapi itu permintaan rutin. Lagipula kelihatannya kalian sibuk hari ini. Aku akan datang lagi besok. Sampai jumpa lagi, bersenang-senanglah. Tapi tulis namaku untuk layanan yang sama, ya. Hah? Sayang sekali, Rainbow Dash benci perawatan spa yang feminin. Dia bisa saja bergabung dengan kita untuk mandi uap. Aku tidak sabar. Benar sekali. Tapi kalau mereka tidak bisa melayani Desi, aku penasaran sesibuk apa mereka. Sudah jelas jadwal kita sangat padat. Ya, mungkin tidak semua poni sedang menunggu ruang mandi uap. Oh tidak, tidak. Itulah yang sedang kami tunggu. Oh, ku harap kau tidak sedang terburu-buru. Jadi, semua poni di sini ingin mandi uap? Iya, benar. Tentu saja. Iya, benar. Ya, jalan keluarnya sudah jelas. Kita hanya perlu memulai waktu pendek kita di spa dengan sesuatu yang lain. Hah? Tidak akan. Aku datang ke sini untuk mandi uap. Dan itu yang akan kudapatkan. Tapi, tapi. Sebagian besar waktu kita akan dihabiskan dalam antrian ini. Rarity, pelanggan favoritku. Dan Applejack. Sudah lama sekali sejak kalian berdua ke sini bersama-sama. Sangat menyenangkan kau datang lagi. Seandainya aku bisa mengatakan hal yang sama. Benar, waktu tunggu untuk ruang uap memang semakin buruk belakangan ini. Tapi, aku yakin kami bisa menyediakan perawatanmu yang biasa. Tidak, tanpa mandi uap. Sepertinya Applejack tidak akan memulai perawatannya di spa tanpa mandi uap. Dan kami hanya punya satu jam. Itu masalah. Applejack, kau mau ke mana? Oh, masih lama ya. Kenapa kalian semuanya berdiri di sini? Sedang menunggu uapnya keluar. Tanpa uap, ruang uap, hanya ruangan. Dan aku punya banyak yang seperti itu di rumah. Karena aku tinggal di mansion. Rasanya semakin lama bagi uap itu untuk mencapai kualitas sepaharian Ponyville. Kami bahkan harus menambahkan layanan handuk panas. Maaf atas keterlambatannya semua poni. Silahkan ambil sendiri. Jadi, kalau kau tidak menghasilkan cukup uap, pasti itu artinya air panasnya tidak cukup. Oh, Applejack. Sejujurnya, apa kita tidak mulai saja? Kita sudah kehabisan waktu. Oh, Applejack. Apa yang ada di sini? Luang cucian, tentu saja. Aku berpikir, aku ingin merendam kukuku, agar waktuku di sini tidak habis bercomah. Kebanggaan sepaharian Ponyville adalah keadaan yang bersih. Dan handuk segar adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tentu saja. Tapi apa kalian selalu menggunakan semua mesin di sini tanpa henti? Sepanjang hari, setiap hari? Jawabannya adalah tidak. Tapi para poni sangat menyukai layanan handuk panas mereka. Kalian semua ingin handuk? Kelihatannya kalian sudah tidak punya lagi. Seperti yang kukatakan, handuk panas sangat populer. Aku rasa aku sudah tahu masalahnya. Kalian mengalami kebocoran kecil. Dan itu artinya uapnya butuh sedikit lebih lama untuk keluar. Sementara para poni menunggu, mereka dari kedinginan. Poni yang kedinginan mulai memungkus diri mereka dengan handuk. Dan semua handuk kotor itu harus dibersihkan. Karena kebagaian paharian poni feel adalah kebersihannya. Apa? Intinya, kehilangan uap membuat kalian menggunakan lebih banyak handuk. Itu artinya kalian harus mencuci lebih banyak yang menggunakan air panas yang kalian butuhkan untuk membuat uap. Oh, dia benar. Itu masalah. Aku tidak tahu. Bagus. Sekarang karena kita sudah memecahkan misteri uapnya, akhirnya kita bisa kembali ke relaksasi kira-kira kurang dari satu jam. Rarity, apakah kau bercanda? Aku tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini. Aku membutuhkan peralatanku. Kebagaian tepernya senang pada jumpa danhananya untuk selanjutnya. Terima kasih. Dan tanpa cucian itu, maka akan ada banyak air panas untuk uap yang diinginkan semua poni. Dan aku hanya perlu mencuci satu kali dalam sehari. Wow, Applejack. Apa kau pernah mempertimbangkan karir dalam industri spa? Aku yakin bisa menemukan sesuatu untukmu. Tidak, terima kasih. Aku hanya senang akhirnya bisa bersantai dalam spa uap. Tadi kau bilang apa, Rarity? Hmm, kedengarannya menyenangkan, Applejack. Tapi sayang sekali. Kau menghabiskan terlalu banyak waktu memperbaiki ruang uap sampai kita tidak punya waktu lagi. Sejujurnya, bagaimana bisa kau tidak pernah memeriksakan kebocoran ini? Ada terlalu banyak hal lain yang harus dicemaskan. Aku rasa kami sudah terlalu terbiasa dengan keadaan dan kami tidak menyadari ada masalah. Sudah jelas kau butuh pengawas luar untuk mengevaluasi keadaan. Untung saja Applejack terlalu keras kepala untuk bersantai. Eh, maafkan aku, Rarity. Kita lakukan ini lain hari saja. Twilight dan Spike pasti sudah selesai memberi makan ternak. Twilight adalah poni yang tangguh. Aku yakin dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dengar, aku tahu Twilight adalah putri dan juga elikorn. Tapi dia bukan petani. Aku sudah mengerjakan tugas kebocoran sepanjang hidupku dan aku yakin itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Tentu saja. Bagaimana kalau kita kembali agar kau bisa menjelaskan pada Twilight apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lalu kita kembali dan melanjutkan kegiatan kita tadi. Ya, aku rasa aku bisa coba itu. Kalau sejauh ini semua berjalan dengan baik. Applejack, yang benar saja. Bagaimana mungkin tidak lancar? Bukankah akan lebih mudah kalau terbang? Sudah kubilang Spike, kita akan mengikuti daftar Applejack sesuai perintah dan Applejack tidak terbang. Maafkan aku, Rarity. Tapi aku rasa aku harus menyelesaikan tugas-tugas ini sendiri. Twilight, sayang, kenapa kau bisa berakhir di sana? Spike dan aku hanya berusaha mengikuti daftar Applejack sesuai mungkin. Mungkin ini tidak begitu bagus. Maaf, Applejack. Tapi kami bahkan tidak bisa mulai memberi makan ternakmu. Tidak apa-apa, Twilight. Aku tahu kau sudah berusaha yang terbaik. Aku rasa sebuah daftar tidak bisa menjabarkan caraku melakukan pekerjaanku. Setidaknya kalian berdua sudah menghabiskan waktu di spa bersama. Ya, itu pasti terasa super santai. Kalau melihat Applejack memperbaiki ledeng termasuk bersantai, maka itu benar. Bagaimana dengan kesempurnaan spa satu jam kalian? Ternyata spa harian Ponyville punya beberapa masalah dengan ruang uap mereka. Dan ada poni yang menolak untuk bersantai sampai dia memperbaikinya. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkan poni-poni spa itu menghadapi masalah yang tidak mereka sadari. Entah bagaimana mereka jadi terbiasa dengan segerombolan poni yang berdiri menunggu giliran. Tapi aku sudah melihat penyebab masalah spa itu, dan aku harus melakukan sesuatu. Terkadang hal paling sederhana bisa menghentikan seluruh pekerjaan. Baik itu pipa yang bocor atau terlalu banyak cucian. Kita tidak bisa terpaku dengan cara lama dan berharap masalah jadi lebih baik. Maksudku, berpikir seperti itu sangat menggelikan, ya kan? Rasanya lucu saat kau menyadari pekerjaan lebih yang mereka lakukan sebenarnya membuat keadaan lebih buruk. Maksudku, mungkin kita terjebak dalam rutinitas di mana kita melakukan pekerjaan lebih dan tidak menyadarinya. Tapi aku sama sekali tidak bisa mengerti itu. Kenapa kalian memandangiku seperti itu? Apa kau yakin semua yang kau lakukan memang begitu perlu untuk memberi makan ternak? Apa? Tentu saja. Kenapa aku melakukannya kalau tidak ada gunanya? Gerbang ini digunakan untuk berdecit keras agar para ternak berlari ke sisi lain kandang dan tidak keluar. Lalu aku membuka dan menutupnya agar mereka tahu ini aman. Tapi itu sudah tidak berdecit lagi. Tentu saja tidak. Aku sudah lama memperbaikinya. Lalu aku menyadari menakuti mereka sedikit akan membuat mereka keluar dari kandang. Mereka tidak terlihat takut bagiku. Tentu saja tidak. Mereka sudah terbiasa. Jadi aku melakukan tarian ayam untuk menunjukkan pada mereka. Kalau mereka tidak makan makanan mereka, ayamnya akan makannya. Sebagai ayam, aku tidak bisa membuka gerbang dengan baik. Dan membuat ember makanan tumpah ke kandang hanyalah kecelakaan kecil. Karena aku tidak sengaja meninggalkannya di sana. Applejack, kelihatannya semua yang kau lakukan adalah memperbaiki hal yang sudah bukan masalah lagi. Ya, itu benar. Mungkin terjebak melakukan pekerjaan ekstra bukanlah hal yang sulit. Hah, apa mungkin aku sudah melakukan ini pada bendalai di sekitar sini? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih semuanya. Aku rasa aku terlalu terbiasa melakukan semuanya dengan cara tertentu. Aku sampai tidak menyadari ada masalah. Memiliki teman untuk mengawasi yang kau lakukan dengan mata mereka bisa sangat membantu. Dan aku rasa kalau bukan karena kegagalan kita satisfah, tidak ada satu pun dari kita yang menyadarinya. Nah, sekarang tugas-tugasmu sudah lebih singkat. Apa yang akan kau lakukan dengan waktu lebihmu? Aku rasa aku punya beberapa ide. Apa kau bisa memikirkan hal yang biasa kita lakukan sekarang karena kita punya waktu bersantai? Oh ya ampun! Aku bisa memikirkan rencana perawatan selama satu minggu. Kalau begitu kita mulai saja istirahat hari ini. Setelah semua pekerjaan yang kita lakukan di sini, aku siap untuk relaksasi yang serius. Terima kasih sudah memberitahu ada jadwal kosong. Aku tidak tahu apa sanggup melewati pijat wajah menyenggarkanku. Jangan pikirkan itu. Apa perlu kudaftarkan kau lagi untuk besok? Tentu saja begitu. Terkadang gadis hanya perlu memanjakan dirinya. Aku benarkan. Kau sangat benar. Hei, aku hanya... Melakukan pijat. Olahraga. Tenang saja, Rainbow Dash. Kami di sini juga untuk memanjakan diri. Kau boleh bergabung dengan kami. Itu kalau kau tidak keberatan melewati derita melakukan beberapa perawatan feminin. Aku rasa aku bisa mengatasi itu. Kalian tahu, untuk kalian. Ketahuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!